Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengubah gambar ke teks. Misalnya kalian punya gambar yang banyak teksnya, kayak saya sedang bikin tekstur kan di game Shin Megami Tense 4, tapi kalau saya cari gitu, itu kan karakternya itu kanji dan itu lama banget gitu kalau dicari satu-satu. Jadi disini saya menggunakan website yang bernama Translate From Image, tinggal kalian cari aja di Google untuk namanya, disini adalah translateimage.site gitu, kalau kalian klik disini nanti akan terbuka, nah tapi disini akan ada tulisannya image translation is temporarily unavailable gitu ya, karena ini memang terbatas juga gitu penggunaannya atau mungkin yang user yang bisa pakenya. Tapi kalau kalian misalnya udah nunggu misalnya 10 menit atau sejam gitu ya, kalian bisa pilih untuk filenya, yang mana aja untuk yang kalian mau jadiin teks gitu dari gambar, baik itu dokumen atau mungkin apapun. Disini saya menggunakan, kanji misalnya disini saya pengen pakai yang ini misalnya, tinggal di open aja dan disini kalian cukup tinggal pilih aja bahasa yang awalnya gitu atau bahasa yang ada di dokumennya. Karena disini saya menggunakan Chinese traditional, translate to Chinese traditional juga gitu. Jadi disini saya tidak akan mentranslate tapi cuma pengen si AI-nya ini ngebaca fotonya gitu. Nah tapi karena disini kita harus nunggu gitu sekitar 2 jam mungkin nanti saya akan balik lagi gitu ya, sekitar 2 jam untuk ngecek lagi gitu website ini apakah udah bisa atau belum. Jadi kita akan tunggu aja. Oke jadi setelah ditunggu ya, setelah beberapa lama gitu nanti nggak akan ada tulisannya lagi. Dan disini juga untuk filenya udah saya pilih untuk translate from-nya atau bahasa awalnya, bahasa Cina gitu yang tradisional atau kanji. Dan disini untuk translate to-nya juga Cina tradisional juga karena saya nggak pengen translate, cuman pengen si teksnya ini berbentuk teks gitu. Bukan berbentuk dokumen lagi atau berbentuk PNG atau mungkin PDF gitu ya, setelah itu kita submit aja. Dan nanti setelah kita submit, nanti bakal keluar hasilnya dan hasilnya seperti ini gitu. Nah disini untuk hasilnya kalian bisa langsung buka di Google Translate. Nah tapi disini saya pengen buka di tab incognito aja biar tab yang nggak incognitonya, biar nggak kepengaruhan gitu. Yang saya biasanya translate dari Jepang ke Inggris gitu. Nah jadi disini kalian bisa langsung pindahin mungkin ke Word atau mungkin ke Photoshop kalau mungkin kalian pengen bikin juga. Dan ya itu terserah kalian sih, kalian mau pakai buat apa, terserah kalian. Dan misalnya saya disini untuk tekstur, tinggal copy paste-copy paste aja. Karena kalau saya misalnya nyari manual gitu, misalnya nyari manual mungkin di kamus bahasa Jepang online gitu, itu mungkin bisa sekitar 3 bulanan gitu. Baru beres 1 tekstur dan itu bukan cuma 1 doang, teksturnya ada banyak, sekitar 60-an gitu. Dan ya ini menurut saya lebih gampang aja. Dan ini juga nggak 100% akurat sih ya. Dan ya memang karena untuk fotonya sendiri agak sedikit buram juga, karena memang untuk ukuran aslinya kecil, untuk 3DS itu kecil kan untuk ukurannya. Cuma saya perbesar, walaupun nggak 100% akurat, tapi lumayan banyak sih yang akurat. Dan untuk yang nggak kebacanya, bisa saya cari manual dengan kamus dari bahasa Jepang yang online gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye. Terima kasih.